Intro Meski sudah tampak gugu romantisme Presiden Jokowi Dodo bersama dengan PDI Perjuangan berhembus kabar Presiden Jokowi ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Namun pihak istana kemudian lekas menepis isu rencana pertemuan keduanya Dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu Apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar Dan itu saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto Yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan Kabar rencana pertemuan Jokowi dengan Sang Ketua Umum PDIP ternyata juga belum terkonfirmasi oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Ganjar bilang belum tahu soal ini Belum tahu saya, saya belum tahu Lain dengan Ganjar, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat berada di Sumeneb justru menyinggung Soal politik itu ada etikanya Puan sebut yang bersama kita 10 tahun saja akhirnya bisa pergi Kalau setuju tahun dengan kita saja Akher datau juga sekali bersama kita Itu masih sudah sebentar aja Langsung seolah-olah sudah marik akrak Kawan hari, sahabat Bahkan keluarga Ya, pengaruh terlihat kita bertahan-tahan saja Menurut kita bagi anak keluarga Iya kan? Mbak Oli itu gak ada yang abadi mbak, kawan jadi lawan. Tapi bisa juga kawan jadi lawan jadi kawan. Iya, 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 tapi lagi mono. Etika itu aja. Iya kan? Lalu benarkah pertemuan Mega Jokowi ini benar-benar akan terjadi setelah sang putra mahkota Gibran Raka Buming Raka mantap bersanding dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah isu keretakan Jokowi Mega, benarkah pertemuan Mega Jokowi akan benar-benar terjadi, benar-benar akan terrealisasi? Tidak juga semakin panasnya atau semakin sengitnya Pilpres 2024 kita akan bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Hawirul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Bapak Ido. Mas Umam langsung saja ke pertanyaan pertama saya. Ya benarkah ini bakal terjadi seberapa realistiskah soal pertemuan Jokowi Mega ini? Mengingat kalau kita lihat kan selama ini kan kalau misalnya dibilang hubungan Jokowi Mega ini endgame atau kalau ibaratnya kalau rumah tangga udah talak tiga lah, udah gak mungkin lagi. Mungkinkah sebenarnya akan ada pertemuan antara Jokowi Mega? Ya kalau diibarkan talak tiga memang kemungkinannya kecil. Tetapi terlepas dari itu memang pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum PDIP Mega Wati Soekarno Putri memang menjadi hal yang cukup penting dan relevan. Karena setidaknya pertemuan itu bisa mengklarifikasi, bisa sekaligus menjadi titik rekonsiliasi baru supaya kemudian tercipta sebuah proses konsolidasi kekuatan yang lebih masif jelang Pilpres yang akan datang. Tetapi kalau misalnya kita merujuk pada di Amerika konflik yang terjadi, pada komunikasi-komunikasi dari para elit partai termasuk juga di lingkaran istana, memang tampaknya cukup kecil bisa terjadi pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega itu. Bahkan kalau misalnya kita merujuk pada pengalaman konflik yang selama ini melibatkan Bu Mega, biasanya butuh waktu yang cukup panjang. Apalagi luka yang ditimbulkan oleh manuver dari Pak Jokowi sendiri belum disebut total. Dan luka itu tergolong baru. Maka ibaratnya banteng ketaton atau kalau banteng sudah terluka itu siap untuk menyeruduk balik bagi pihak-pihak selama ini dianggap menyalahi atau menghantam ego dari banteng itu sendiri. Kalau selama ini Mbak, setidaknya titik kulminasi itu ada di dua hal. Pertama ya, ketika kemarin Pak Jokowi semakin vulgar menunjukkan keberpihakannya pada kubu 02 pasangan Prabowo Gibran dengan menemui para elit pimpinan partai pengusung Prabowo Gibran. Hal itu seolah ingin menegaskan bahwa Pak Jokowi sekali lagi mencoba untuk keluar dari pakem yang selama ini ditetapkan dalam ADART PDIP bahwa seluruh PDIP termasuk petugas partai harus tunduk patuh kepada aturan PDIP untuk mengikuti keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh elit PDIP. Kalau PDIP dukung Ganjar Mahfud, maka seyugianya mendukung yang sama. Maka memberikan dukungan secara terbuka kepada 02 dalam konteks internal PDIP adalah sebuah bentuk pembangkangan secara terbuka. Nah, kemudian yang kedua, ketika Pak Jokowi sendiri memilih untuk melakukan lawatan politik ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan kemudian memilih absen atau mangkir dari atara HUT PDIP yang ke-51 kemarin. Sebenarnya itu juga bentuk penegasan secara bahwa Pak Jokowi tidak lagi mau menjadi petugas partai, tetapi ingin mengidentifikasikan diri sebagai petugas negara. Maka dua hal itu setidaknya sudah cukup menjadi sebuah alasan bagi PDIP yang kemudian merasa terluka. Banteng ketaton itu kemudian terrefleksikan dalam statement dari Mbak Puan tadi di Madura yang menyatakan bahwa... Kalau melihat itu sejarahnya ya, ibaratnya kalau luka PDIP dengan Jokowi itu kan lukanya masih basah lah sekarang ini. Tapi kalau kita lihat juga sejarahnya, tadi kan Mas Umam sempat bilang, Banteng kalau udah marah ada risikonya begitu ya. Kalau dengan Demokrat, dengan SBI kala itu, kan juga sempat melunak nih. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan PDIP, Ibu Mega juga akan melunak dengan Pak Jokowi? Ya, tentu segala kemungkinan berpotensi terjadi. Karena bagaimanapun juga dalam politik, it's all about possibilities. Tetapi memang, kalau misalnya kita merujuk dalam konteks relasi antara Bu Mega dengan Pak SBI misalnya, atau antara PDIP dengan Demokrat misalnya, memang dibutuhkan waktu. Membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka-luka itu. Dan kemudian di saat yang sama, yang terpenting adalah bagaimana komunikator politik terdepan dari masing-masing pihak, terbetul mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan ruang negosiasi, ruang kompromi, baik secara idealisme maupun secara kalkulasi. Jadi Anda bilang perlu mentor begitu ya, komunikator atau mentor begitu ya. Kalau yang disebut oleh Mas Hasto dari Sekjen PDI Perjuangan kan bilang, kalau Pak Jokowi mau datang menemui Ibu Mega ini, mungkin bisa bersama dengan Ibu Sri Mulyani atau dengan Pak Hock, Basuki Cahaya Purnama. Apa yang bisa kita lihat dari pernyataan seorang Hasto Kristianto ini? Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Mah Hasto, ucapan sebagai sebuah upaya untuk memberikan ruang bagi Pak Jokowi kalau misal Pak Jokowi memiliki keperanian untuk melakukan itu. Karena diakui atau tidak dalam konteks pola relasi konfliktual yang terjadi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, tentu ada rasa keengganan, kesungkanan, atau tidak enak hati ya dalam konteks posisi Pak Jokowi yang dianggap menabrak aturan dan juga komitmen yang selama ini dibangun dengan Ibu Mega. Maka statement dari Mas Hasto itu sebenarnya adalah sebuah tantangan terbuka kepada Pak Jokowi kalau misal memang masih merasa bagian dari keluarga besar PDIP, masih menjadi bagian dari petugas partai PDIP, seharusnya Pak Jokowi soan kepada Ibu Mega. Nah, inilah yang kemudian meskipun statement itu tantangan, tetapi bercampur juga menjadi satir yang dari lingkaran istana sendiri tampaknya juga mencoba untuk defensif. Menyatakan bahwa itu tidak pernah dikomunikasikan dan seolah-olah kemudian diletakkan sebagai bagian dari isu yang sifatnya hoax, maka terlepas dari itu sebenarnya kalau misal memang ada niat baik untuk melakukan komunikasi, tentu akan sangat produktif. Dan komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Dan harus ada mediator begitu ya, Mas Umam? Betul-betul mediator harus bekerja secara optimal, supaya kemudian tidak terjadi benturan ego, supaya kemudian eksploitasi kemarahan ini tidak berlanjut, dan ini akan berpotensi menjadi game changer, yang akan menentukan arah kemenangan Pilpres di 2024 ini. Oke, apakah ini juga pertemuan ini juga punya tujuan untuk mendinginkan situasi Pilpres yang semakin memanas? Kalau kita lihat ini tinggal tiga pekan lagi ya, Mas? Ya, memang idealnya ya, tentu dari basis kalkulasi kepentingan, ada upaya untuk melakukan klarifikasi, termasuk juga rekonsiliasi untuk mendinginkan atmosfer politik yang berkembang. Tapi, Mbak, di saat pertama, sebenarnya kalau misalnya memang ada upaya-upaya itu dilakukan secara sistematis untuk menjembatani komunikasi ini, sebenarnya kalkulasinya lebih kalkulasi politik praktis. Karena hari ini, kalau misalnya kita merujuk pada data survei lintas lembaga, basis elektabilitas 01 dari pasangan Anies Muhaimin tampaknya semakin terkonsolidasi dengan baik. Setidaknya mereka diuntungkan atau mendapatkan basis dukungan tambahan. dari proses debat Bill Press, yang perlahan tapi pasti mengalami peningkatan elektabilitas, meskipun belum pada tingkat peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi, kalau misalnya kemudian kubu 01... Jadi ini, Mas, Ma, maaf, saya potong. Ini jadi mengarah ke elektabilitas, ke hitung-hitungan pengaruh terhadap peta politik? Jelas, karena bagaimanapun juga, ada situasi di mana kubu 02 yang memiliki target untuk menang satu putaran, perhari ini masih mengalami stagnasi elektoral. Maka dibutuhkan pukulan terakhir untuk melakukan lompatan yang signifikan kubu 02 untuk bisa menang satu putaran. Nah, kalau misalnya kemudian kita merujuk pada kubu 03, sehingga tampaknya, meskipun argumen-argumennya cukup impresif di debat-debat Bill Press, maupun Capres, maupun Capres, tapi belum ada peningkatan signifikan elektabilitas. Dari basis itu, kalau misalnya kemudian stagnasi masih dialami 02, maka 01 berpotensi masuk dalam dua putaran. Kalau di putaran kedua adalah 01 dan 02, maka retuh politik dari Bumega dan PDIP akan sangat menentukan siapa kemudian nanti akan menang di Pil Press putaran kedua 2024 ini. Saya pikir itulah yang kemudian menjadi titik kuci kepentingan mengapa urgensi pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum PDIP Bumega menjadi penting, relevan, dan fundamental. Meskipun juga sesuai dengan apa yang dibaca oleh Mas Umam, kemungkinannya kecil, tapi kita masih harus tunggu meski juga istana sudah membanta soal ada isu pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita tunggu nanti apakah kemudian arahnya seperti apa, apakah ada kejutan-kejutan lagi, tiga minggu jelang pencoblosan. Terima kasih. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Harul Umam, sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Saya selalu, Mas Umam. Terima kasih. Terima kasih.